Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang anime Chensemen episode ke-9 yang akan dirilis besok malam gitu ya kan? Atau tepatnya subuh sekarang gitu ya kan? Nah, yang di mana? Di video kali ini gue akan membahas tentang spoiler anime Chensemen episode ke-9 yang akan mengungkapkan kekuatan Makima saat menghabisi semua musuhnya. Nah, kalian bisa nonton anime ini di Youtube channel Youtubenya Aniwan Asia atau di Beastation kalau ada gitu ya kan? Nah, Chensemen episode sebelumnya memperlihatkan kemunculan Katana Men dan Akane Sawatari yang mengincar jantung Denji. Nah, kalau kalian penasaran kenapa sih si Denji ini diincar, kalian bisa nonton video gue di playlist anime Chensemen. Denji dan Himeno terkena luka tembakan sedangkan Aki tak berdaya berhadapan dengan Katana Men. Akibatnya Himeno yang sekarat memilih mengorbankan nyawanya dengan memerintahkan Ghost Devil untuk mengalahkan Katana Men. Jadi Himeno ini, dia ini mati bukan dikarenakan Katana Men, tapi diambil oleh si Ghost Devil, yaitu iblis yang terikat kontrak dengannya. Akan tetapi ya, usahanya itu tak berhasil. Akane berhasil mencegahnya dengan kekuatan Snake Devil. Gila, banyak sekali iblis di anime Chensemen gitu ya kan? Kalau kalian setuju gue bahas satu-satu, komen aja di bawah oke? Nah, anime Chensemen episode ke-9 dijadwalkan tayang pada selasa 6 Desember 2022 pukul 11. Tapi ya, dikarenakan di Indonesia banyak sekali aplikasi bajakan, jadi kemungkinan anime Chensemen akan dirilis wubu. Tepatnya jam 1, 7 Desember 2022. Episode ke-9 Chensemen akan dimulai dengan Denji yang berubah ke dalam wujud Chensemen. Pertarungan Chensemen dengan Katana Men akan terjadi setelah Himeno mengorbankan nyawa demi Aki. Seperti biasa, Denji memperlihatkan gaya pertarungan yang gila. Tapi Katana Men berhasil memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Sementara itu, Makima terlihat masih hidup dan menghabisi semua penyerangnya di kereta tanpa tersisa. Saat Denji akan dibawa pergi, satu persatu musuh lenyap berkat kekuatan dari Makima dengan menumbalkan sejumlah tahanan. Episode ini kemungkinan akan menampilkan Kobeni saat menyerang dua musuh tersisa, Akane dan juga Katana Men. Jadi kalian jangan menghina Kobeni, Kobeni ini memiliki kekuatan upper power banget gitu ya kan. Dengan gesitnya, dia berhasil menghindari serangan Akane dan memotong lengan Katana Men, bahkan menembaknya. Nah, gila komedi ini diam-diam mengerikan gitu ya kan. Ini definisi MC pendiem. Mereka pun pergi meninggalkan Kobeni bersama Denji yang masih tergeletak dan tubuhnya yang terpotong. Melihat banyaknya Devil Hunter yang tewas di PC 1, 2, 3, dan 4, kemudian digabung menjadi satu divisi di bawah pimpinan Makima. Jadi kalian nonton aja lah, karena seru banget ya. Ini tuh banyak sekali yang diperlihatkan. Pertama, kekuatan Makima. Kedua, Denji yang pertama kalinya kalah. Ketiga, Kobeni yang MC sesungguhnya gitu ya kan. Kobeni ini MC sesungguhnya gitu guys ya. Jadi kalian jangan berharap Denji adalah MC. Anjay. Nah, terima kasih mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini tentang Chainshauman episode ke-9. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe. See you next video. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih telah menonton!